Halo, ketemu lagi dengan saya Mr.Review ya pada kesempatan ini saya akan mereview apa saja yang bisa direview ini saya akan mereview mengenai Hebel atau bataringan ya digunakan di pembangunan-pembangunan rumah nah, tapi perlu ditahui dulu ya Hebel itu sebetulnya merek ya jadi yang benar adalah bataringan nah, apa sih bedanya bataringan ini dengan bataringan atau batamerah yang sering digunakan atau bahkan batako ya, apa sih bedanya nah, kemudian selain daripada itu bagaimana cara memasang bataringan yang benar ya, sehingga kita-bita mendapat manfaat dengan maksimal oke, kita simak video kali ini oke, ya jadi bataringan itu bentuknya seperti ini teman-teman putih ya, jadi ada dua macam dua ukuran yaitu ukuran 7,5 ya, yang ini lebih tipis ini 7,5 cm dan juga ada yang lebih tebal yaitu 10 cm ya, jadi lebih tebal kelihatan ya teman-teman 10 cm nah, untuk panjang bataringan sendiri rata-rata standar itu di 60 cm ya, jadi standar ukurannya jadi ada dua yaitu tebal dan tipis oke, pada video kali ini saya akan jelaskan juga mengenai perekatnya perekatnya, tidak bisa pakai semen biasa ya teman-teman kalau pakai semen biasa bisa sih, cuma hasilnya kurang baik nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba contohkan menggunakan lem kera GDI ya, jadi perekatnya pakai GDI cara pemasangannya simpel teman-teman jadi ini semen perekat itu sudah siap pakai ya tinggal kita oleskan sedikit-sedikit saja ya, tidak perlu tebal-tebal ke sisi-sisi dari bataringannya nah, kemudian setelah itu tinggal kita pasang batanya ya, jadi simpel sekali teman-teman bataringan ini memang ya, jadi berbeda kalau kita pakai batang merah atau batang kok tentunya butuh perlakuan khusus nah, kalau ini enggak ya nah, nanti kalau sudah tersusun rapi itu bisa kuat nah, oke, jadi kita mulai menghitung kebutuhannya kalau bataringan 7,5 cm itu teman-teman dapat 111 biji per meter kipiknya ya, sementara untuk 10 cm jadi teman-teman dapat 83 per kipik nah, kemudian untuk menghitung batangnya sendiri jumlahnya berapa yang kita butuhkan bisa gunakan rumus di bawah ini yaitu dengan menghitung rumus luasnya dikalikan 8,3 sebagai konversi dan dibagi dengan jumlah batang berdasar tebal 111 atau 83 sehingga diketahui jumlah batang yang dibutuhkan oke, demikian video kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti tips-tips dan review-review dari saya selanjutnya sampai ketemu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati